Pendekar Lembah Naga, Jilip 21 Begini, Tai Hiap Saya hanya mohon kepada Tai Hiap sedila kiranya menerima kedatangan Ketua HWAI Kaipang itu dan mendamaikan Mungkin melihat Tai Hiap, apalagi kalau tahu bahwa Tai Hiap adalah putera mendiang bankin KWI Tio Hokguan Saya percaya bahwa Ketua HWAI Kaipang itu mau menyudahi saja urusan permusuhan yang tak berarti itu Tio San mengerutkan alisnya, berpikir-pikir Permintaan itu sudah sepatutnya Mendadak dia merasa tertarik dan sebagai orang penengah tentu saja dia tidak berkeberatan Tetapi sebagai penengah dia harus mengetahui pula apakah yang menimbulkan permusuhan itu Mengapa Kim Hong Li Unyeo sampai bermusuhan dengan HWAI Kaipang? Mendengar pertanyaan yang tiba-tiba ini, Li Siang agak kaget juga Akan tetapi urusan ini memang sebelumnya telah diarencanakan Maka untuk itu dia pun telah menyediakan jawabannya Dia menarik napas panjang dan kemudian berkata Ahaha, sesungguhnya hanya urusan sepele saja, Tai Hiap Dan bersumber kepada pangeran dari utara itu Terjadinya di kota HWAI Lai ketika Kim Hong Li Unyeo mengantarkan pangeran Cheng Hon Hou ke kota raja Di kota itu, mereka berjumpa dengan seorang pengemis kotor yang minta sedekah ketika mereka sedang makan di restoran Pangeran Cheng Hon Hou merasa jijik melihat pengemis yang kakinya luka dan dirubung lalat itu Maka Kim Hong Li Unyeo segera mengusirnya Akan tetapi ternyata pengemis itu adalah seorang yang memiliki kepandaian dan dia malah mengeluarkan kata-kata menghina sehingga terjadilah pertempuran antara mereka Dan engkau tahu, Tai Hiap, jika dua orang yang memiliki ilmu silat sudah bertanding dengan marah Maka tentu seorang di antaranya menjadi korban Pengemis itu pun roboh dan tewas Kim Hong Li Unyeo kemudian mengajak Cheng Pangeran cepat-cepat ke kota raja Menyangka bahwa urusan itu sudah tidak berekor lagi karena pengemis itu tidak mengenakan pakaian sebagai anggota HWAI Kaipang Tetapi ternyata ada tiga orang tokoh HWAI Kaipang yang mengejar dan membuat ribut Minta kepada Kim Hong Li Unyeo untuk menyerahkan tangannya Terjadilah lagi pertempuran dan ketiga orang pengemis itu dapat diusir Lalu panjanglah akibatnya sampai wanita itu dikepung di luar kota raja dan saya kebetulan lewat lalu melerai Nah, itulah sebabnya sehingga kini ketuanya mengirim surat tantangan itu Tio San menarik napas panjang Biasa sudah, urusan orang kengho yang semuanya didasari keangkuhan Tidak mau saling mengalah, mengandalkan kepandayan Lalu kalau sudah ada yang menjadi korban, timbul dendam dan balas-membalas Betapa dia sudah bosan dengan semua itu dan karena itu pula lah Maka dia dengan istrinya, sungguh pun keduanya merupakan pendekar-pendekar lihai Semenjak menikah sudah mengundurkan diri dan tidak mau mencampuri urusan kengho Melihat pendekar itu termenung, Panglima Li Siang cepat berkata Bagaimana, Tai Hiap? Harap Tai Hiap sudi menaruh kasihan kepada kami dan sudi menolong kami Li Siang Kun, sesungguhnya hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan saya Akan tetapi apabila hanya menjadi seorang penengah saja, tentu saya tidak keberatan Akan tetapi, bagaimana kalau dia, ketua HWAI Kaipang itu, tidak mau didamaikan? Kalau begitu, terserah kepada mereka berdua, hanya saya harap Tai Hiap sudi melindungi saya Karena siapa tahu ketua pengemis itu, kalau-kalau mendendam pula kepada saya yang menyelamatkan Kim Hong Li Unyil pada waktu dikeroyok Saya tidak mungkin dapat menggunakan pasukan untuk urusan pribadi ini, Tai Hiap Dan pula, saya minta dengan hormat sedila kiranya Tai Hiap merahasiakan urusan pribadi saya dan Kim Hong Li Unyil Saya tidak ingin didesas-desuskan, sesungguhnya saya mengharapkan dia menjadi calon istri saya kelak Tio San tersenyum dan mengangguk Baiklah, Chiang Kun Li Siang cepat bangkit berdiri dan menjura sampai dalam, sehingga Tio San juga segera membalasnya Terima kasih, Tio Tai Hiap, terima kasih Saya harap sesudah lewat senja Tai Hiap benar-benar datang ke gedung saya Dan kepada Hujin, Nyonya, sekalipun, harap Tai Hiap jangan menceritakan urusan pribadi saya itu Saya malu, saya mengerti, Chiang Kun Nanti begitu malam tiba, saya mengunjungi Chiang Kun Panglima itu kemudian berpamit dengan wajah Girang, dan Tio San lalu masuk ke dalam rumahnya Isteri dan puterinya menyambutnya dan Tio San lantas memondong puterinya yang sudah berusia 9 tahun itu Peklian tertawa Girang dan istrinya mengomel Ih, anak sudah begini besar dipondong, bikin dia tambah manja saja Ah, Peklian tidak manja, ya? Ayah menggendong karena sayang, bukan memanjakan Peklian mengangguk-angguk dan mengerling kepada ibunya Aku tak minta dipondong, ibu Ayah sendiri yang memondongku, apa tidak boleh? Di keroyok dua begini, Soe Kwe Ieng atau Nyonya Tio San itu tersenyum saja Lalu dia bertanya, siapa sih orang tadi? Kulihat dia bukan seorang pedagang langganan ataupun kenalan kita Akan tetapi kalian berbicara demikian serius Oh haha, dia? Dia adalah Panglima Li Siang, adik dari Panglima Kim Iwi Li Chin Masih ingatkah kau kepada Panglima Li Chin? Ahaha, Panglima? Kenapa dia berpakaian preman, dan apapun maksudnya mengunjungi kita? Tanya Kwe Ieng dengan curiga Selama ini mereka hanya mengurus perdagangan Kenapa ada Panglima Kim Iwi mengunjungi suaminya dan bicara demikian serius? Diam-diam Tio San memasukkan surat tantangan yang tadi lupa tidak dibawa pergi oleh Li Siang Dan masih digenggamnya itu ke dalam saku bajunya tanpa sepengetahuan istrinya Kemudian sambil duduk memangku peklian dia berkata Dia datang minta tolong kepadaku untuk mendamaikan urusan Dia mempunyai sedikit salah paham dengan Ketua HWAI Kaepang Dan minta tolong kepadaku agar mendamaikan urusan itu Ketua HWAI Kaepang? Ih, perkumpulan pengemis itu tidak berbau harum Suamiku, urusan apakah yang perlu kau damaikan itu? Tio San sudah menduga bahwa tentu istrinya akan mendesak terus sehingga tidak ada gunanya bagi dia untuk berbohong Maka dia lalu menceritakan urusan itu, yaitu betapa Ketua HWAI Kaepang merasa tidak senang karena Panglima Li Siang sudah menolong seorang musim HWAI Kaepang ketika ribut dengan para pengemis di luar pintu gerbang Dan kini Ketua HWAI Kaepang mengancam, maka Panglima Li Siang yang tidak ingin menimbulkan keributan lalu minta kepada dia untuk menjadi orang penengah Mengapa justru engkau yang dimintainya tolong? Bukankah dia itu Panglima dan banyak mengenal orang pandai di sini? Dia adalah pengagum mendiang ayah Maklumlah sama-sama Panglima Pengawal Dan kukira tidak ada jahatnya bila hanya menjadi penengah saja, istriku Urusan kecil ini tidak perlu kau khawatirkan, hatinya merasa lega karena istrinya tidak tertarik tentang orang yang dikeroyok oleh para pengemis dan yang menjadi biangkeladi urusan itu Setelah mandi, tukar pakaian dan makan malam, Tiosan lalu berpangit kepada istrinya dan dengan tenang dia lalu pergi ke rumah gedung Panglima Li Siang yang mudah saja ditemukannya di antara rumah-rumah para pembesar istana Rumah itu sunyi saja dan lampu-lampu telah menyambut datangnya malam Panglima Li Siang sendiri menyambut kedatangannya dan agaknya memang Panglima itu sudah menunggu di rumah depan Dari wajahnya nampak betapa Panglima itu sedang gelisah dan begitu menyambut Tiosan Dia lalu menggandeng tangan pendekar itu dan diajaknya masuk ke dalam Langsung memasuki sebuah ruangan yang agaknya sengaja dikosongkan Dan di sana hanya terdapat sebuah meja dengan dua bangku untuk mereka berdua Ketika Li Siang menyuruh pelayan mengeluarkan hidangan Tiosan cepat mencegah dengan mengatakan bahwa dia sudah makan malam sebetul berangkat Panglima Li Siang lalu menyuruh pelayannya mengambilkan dua cawan dan seguci arak Ah, hati saya lega bukan men, Tio Tai Hiap kata Panglima itu sambil menuangkan arak ke dalam cawan dengan tangan gemetar Melihat ini, Tiosan yang bersikap tenang itu tersenyum menghibur Tenanglah, Ciyang Kun, kenapa harus gelisah? Bukankah kita akan menawarkan perdamaian dan bukan hendak menyambut orang dengan kekerasan? Akan tetapi sunyi benar gedungmu ini? Memang saya sengaja menyuruh para pelayan menyingkir supaya percakapan kita nanti tidak sampai terdengar oleh orang Akan tetapi jangan khawatir, diam-diam saya sudah mempersiapkan pasukan pengawal Kalau-kalau tamu kita nanti menggunakan kekerasan Akan tetapi taliat berjanji akan melindungi saya, bukan? Tiosan mengangguk dan menerima cawan arak yang disuguhkan cuan rumah, kemudian meminumnya Saya kira tidak perlu, karena saya yakin ketua itu tak akan menggunakan kekerasan kepadamu, Ciyang Kun Akan tetapi, eh haha, mana dia wanita pengawal dari utara itu? Bukankah dia yang dicari? Ah, saya suruh dia bersembunyi dulu, tai hiap Jika melihat dia, salah-salah urusan akan menjadi panas dan sukar didamaikan Kalau sudah buntu jalan, barulah dia akan muncul Sebaiknya tidak mempertemukan dahulu dua orang yang saling marah dan mendendam, bukan? Tiosan mengangguk, setuju Li Xiang yang nampaknya selalu gelisah itu lalu hendak menutupi kegelisahannya dengan membicarakan urusan masa lalu Waktu Tiosan masih terjun di dunia Kang Ong bersama-sama dengan pendekar-pendekar sakti seperti Cia Bun Ho, Yak Kun Leong, Yak Pin Hong, dan yang lain-lain Secara cerdik dan sepintas lalu seakan-akan tidak sengaja dan hanya ingin mengisi waktu yang menegangkan itu dengan percakapan Li Xiang mencari keterangan tentang pendekar-pendekar yang lainnya itu Mula-mula dia menanyakan mengenai pendekar Tua Cia Kang Hong, Ketua Cien Ling Pai Kemudian dengan hati-hati dia menanyakan di mana adanya putera Ketua Cien Ling Pai itu, yaitu pendekar Cia Bun Ho dan pendekar Yak Kun Leong Setahu saya, Yak Kun Leong Tai Hiap tinggal di lengkok, akan tetapi tentang Cia Tai Hiap, entah dia berada di mana Semenjak kembali dari utara, dia menghilang bersama Yak Pin Hong Li Hiap, entah mereka berada di mana Diam-diam geranglah hati Li Xiang karena dia sudah mendapatkan keterangan di mana adanya Yak Kun Leong, salah seorang di antara musuh-musuh yang harus dibasmi oleh kekasihnya Dan pada saat itu pula, Tio San menaruh telunjuk di depan bibirnya nambil memasang telinga dan matanya yang sipit itu seperti terpejam Seluruh panca inderanya ditujukan ke bagian atas karena pendengarannya yang terlatih dan lebih tajam Daripada pendengaran cuan rumah itu menangkap suara yang tidak wajar Wajah Li Xiang menjadi pucat Jelas bahwa dia kelihatan gelisah sekali Diam-diam Tio San pun merasa heran mengapa cuan rumah ini, adik dari Panglima Li Chin yang gagah berani Juga seorang Panglima KW Iiwi, ternyata demikian kecilnya Linya Dan pada saat itu pula terdengarlah suara dari atas, suara yang jelas sekali akan tetapi perlahan Seolah-olah orangnya yang bicara itu berada dekat di dalam kamar itu Seperti setan tidak kelihatan yang bicara Akan tetapi Tio San terkejut karena dia maklum bahwa orang itu telah menggunakan ilmu coan ingjit bit Yaitu ilmu hikang, dengan tenaga sakti di dalam pusar sudah mendorong keluar suara Hingga menjadi getaran yang mampu menempuh jarak jauh biarpun hanya diucapkan secara lirih Kim Hang Li Unio, lekaslah keluar dan jangan bersembunyi di balik perlindungan seorang Panglima Tio San mengerutkan alisnya Dari suaranya saja sudah dapat diduga bahwa orang yang mengeluarkan suara itu adalah seorang yang tinggi hati Angkuh dan merasa tidak perlu menghormati seorang Panglima Istana Bahkan terdapat nada mengejek di dalam suara itu terhadap Lei Chiang Kun tanpa menyebut nama Akan tetapi dia diam saja, menanti perkembangan lebih lanjut Karena bukankah tugasnya hanya melerai dan menengahi Apabila mungkin mendamaikan kedua pihak yang sedang bersengketa Mendadak terdengar Lis yang berkata, suaranya cukup nyaring, tidak nampak lagi sisa ketegangan maupun kegelisahannya Kembali terdengar suara lirih tadi, namun jelas sekali, penuh dengan kewibawaan Kami adalah ketua HWAI Kaipang, dan kami datang hanya untuk berurusan dengan seorang wanita yang bernama Kim Hong Li Unyu Sebelum Tio San dapat memikirkan harus berkata apa, kembali Lis yang sudah berkata nyaring Pangcu, harap kau turun saja Kami sudah menanti di ruangan ini Marilah kita bicara suara Panglima itu kini terdengar keras, tegas dan galak, bahkan seperti orang menantang Tio San kembali merasa heran dan ketika dia mengering Dia melihat Panglima itu sama sekali tidak kelihatan takut lagi Diam-diam dia merasa geli juga Tadi sebelum orangnya datang Panglima itu nampaknya begitu ketakutan Akan tetapi sekarang setelah orangnya datang dan sudah memperlihatkan ilmu Coan Injit Bit yang membayangkan kepandayan tinggi Panglima ini malah berkau-kauk menantang Sungguh tak tahu diri Akan tetapi dia tidak memperhatikan lagi kepada Panglima itu sebab seluruh perhatiannya dicurahkan untuk menangkap gerakan yang kini terdengar Angin menyambar dan seperti seekor burung saja Sesosok bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu di dalam ruangan itu telah berdiri seorang kakek Aneh sekali kakek ini terutama pakaiannya sebab dia memakai pakaian baru yang penuh tambal-tambalan belang-bonteng serta berkembang-kembang Sungguh menyolok sekali Tangan kanannya memegang sebatang tongkat butut Pakainya yang penuh tambalan itu masih baru Yang memang sengaja ditambal-tambal Juga sepatunya baru Tubuhnya pendek kecil Rambutnya digelung ke atas dan mukanya seperti muka tikus Karena selain kecil sempit juga agak meruncing ke depan Di bagian mulutnya merupakan ujungnya Dan sepasang matanya yang kecil itu tiada hentinya bergerak-gerak Berbeda dengan tokoh-tokoh HWAI Kaipang lain yang menandai kedudukan atau tingkat mereka di dalam perkumpulan itu dengan banyaknya buntalan di punggungnya Kakek ini sama sekali tidak menggendong buntalan Justru inilah tanda bahwa dia merupakan tokoh nomor satu atau ketua dari HWAI Kaipang Seperti semua ketua HWAI Kaipang Setelah menjadi ketua maka dia meninggalkan namanya sendiri Dan hanya menggunakan nama HWAI Sien Kai, pengemis sakti baju kembang Usia kakek ini sudah 60 tahun lebih Sepasang matu yang liar dan amat tajam sinarnya itu hanya menyapu saja dua orang laki-laki yang sedang berdiri di hadapannya Karena pandang matu itu lalu mencari-cari di sekeliling ruangan itu Dan tanpa mempedulikan dua orang pria itu bahkan seolah-olah menganggap mereka itu tidak ada Kakek ini kemudian berseru Kim Hang Li Uniyo, keluarlah untuk mengadu kepandayan Sikap ini memang angkuh sekali Maka dianggiam Tio San merasa menyesal mengapa seorang ketua perkumpulan sebesar HWAI Kaipang bersikap demikian congkapnya Li Xiang melangkah maju dengan sikap marah Lokai, pengemis tua, betapa kurang ajarnya engkau Rumah ini adalah rumahku, dan kau sama sekali tidak memandang macu kepada cuan rumah Mendengar kata-kata ini, pengemis tua itu memandang kepada Li Xiang dan sepasang alisnya berkerut, sepasang matanya mengeluarkan sinar kilat Li Xiang kun, kami tidak akan datang ke rumah ini kalau engkau tidak menyembunyikan Kim Hang Li Uniyo di sini Selamanya kami tak pernah ada urusan dengan seorang Panglima Kim Iwi, maka harap lekaskah suruh wanita iblis itu keluar Dan kami akan menganggap bahwa antara kami dan Xiang kun tidak pernah ada urusan apa-apa Li Xiang menjadi marah mendengar ucapan yang terus terang itu Kalau aku melarang kalian pengemis-pengemis jahat HWAI, Kai Pang mengganggu Kim Hang Li Uniyo yang telah menjadi penyelamat kaisar Engkau mau apa? Pengemis yang bertubuh pendek kecil itu membusungkan dadanya dan berkata Kami selamanya tidak pernah menentang kaisar maupun pasukan Kim Iwi Akan tetapi kalau Xiang kun melindungi wanita itu, berarti Xiang kun secara pribadi memusuhi kami dan tentu kami tidak akan memandang pangkat Xiang kun lagi Jembel tua busuk, kau sungguh kurang ajar Kau kira aku takut kepadamu sesudah berkata demikian Li Xiang sudah menerjang maju dengan pedangnya yang memang sudah dia persiapkan lebih dulu Dengan dasyat Panglima yang bertubuh tinggi tegap ini menyerang dan memang tenaganya besar bukan main Sehingga pedangnya berdesing dan mengeluarkan sinar kilat Xiang kun, jangan Tio San berseru kaget Semua itu terjadi demikian cepatnya sehingga dia yang memang berwatak pendiam dan tidak pandai bicara, tidak sempat untuk melerai Akan tetapi Li Xiang tak mempedulikan atau tidak mendengar cegahannya tadi karena Panglima itu langsung menyerang dengan tusukan pedangnya ke arah pengemis tua itu Li Xiang kun, jangan mencampuri urusan kami pengemis itu membentak dan dengan mudah saja dia menghindarkan tusukan itu dengan miringkan tubuhnya Akan tetapi kembali Li Xiang telah menggerakkan pedangnya yang luput menusuk tadi, disabetkan ke samping mengarah leher kakek itu Dan pada saat itu juga kakinya sudah bergerak menendang ke arah pusar lawan Hem, engkau terlalu sombong dan perlu diberi hajaran pengemis tua itu membentak Tongkatnya bergerak menangkis dan kakinya juga diangkat memapaki tendangan itu Terang, duk, tubuh Li Xiang terguling dan pedangnya terlepas dari pegangan Dia mengadu dan terpincang karena kakinya yang digares oleh kaki kecil pengemis itu terasa nyeri seperti dipukul dengan linggis besi saja Akan tetapi, Li Xiang menjadi semakin marah dan dia sudah menubruk ke depan Menyerang dengan kedua tangan kosong secara nekat Tio San maklum bahwa dia harus turun tangan Karena kalau tidak, Panglima itu dapat terancam bahaya Kakek pengemis itu lihai bukan main, dan juga ganas Ketika Panglima Li Xiang menyerbu, kakek itu telah menggerakkan tongkatnya Maksudnya hanya akan menotok roboh Panglima itu Akan tetapi Tio San mengira lain, menyangka bahwa kakek itu akan menurunkan tangan kejam Karena itu dia langsung menerjang ke depan sambil menggunakan tangan untuk mencengkeram tongkat itu Ai Hwe Ai Xin Kai terkejut sekali menyaksikan gerakan Tio San Apalagi dari tangan pendekar ini menyambar hawa yang sangat kuat Kakek pengemis ini menyangka bahwa tentu orang ini adalah pengawal pribadi Li Xiang Kun Karena itu dia pun semakin marah Kiranya Panglima ini sudah bersiap untuk menghalanginya menantang Kim Hang Li Unio dan menerimanya dengan serangan-serangan Dia sudah marah kepada Li Xiang ketika dilapori anak buahnya betapa Li Xiang telah menyelamatkan Kim Hang Li Unio di luar pintu gerbang Dan kini, sesudah melihat sendiri betapa Panglima itu menyerangnya Bahkan dibantu seorang pengawal yang sangat liai Kemarahannya memuncak dan tanpa bertanya lagi dia telah menggerakkan tongkat yang akan dicengkeram itu Langsung menariknya kembali sehingga tidak jadi menyerang Li Xiang melainkan menotok ke arah leher Tio San Ah Tio San terkejut sekali dan juga marah Totokan ke arah lehernya itu merupakan serangan maut yang mengarah nyawa Betapa ganas dan kejamnya kakek pengemis ini Dan memang Hwe Ai Xin Kai berniat membunuh pengawal itu walaupun dia masih berpikir dua kali untuk melukai Panglima Li secara parah Hwe Ai Xin Kai juga terkejut sekali saat melihat betapa pengawal itu menangkis tongkatnya dengan tangan kosong dan berhasil membuat tongkatnya menyeleweng dan luput Inilah hebat, pikirnya Jarang ada orang sanggup menangkis tongkatnya dengan tangan kosong saja Di lain pihak, Tio San juga terkejut karena tangkisannya tadi membuat dia terdorong dan lengannya terasa nyeri bukan main Tanda bahwa kakek itu memang amat lihai Bagus Pengawal busuk, kawan jing penjilat pembesar harus mampus bentak kakek itu sambil menggerakkan tongkatnya Nanti dulu, Pangcu Aku tidak bermaksud memusuhimu Akan tetapi dari samping, Li Siang sudah menerjang lagi dengan marah, hantam dia, kakek jembel ini memang jahat Melihat Li Siang kembali terjungkal oleh tendangan kaki pengemis itu, Tio San menjadi marah Tar-tar-tar Suara ledakan ini adalah ujung senjata dari pendekar ini Yaitu sabuk yang digerakkan seperti sebatang pecut dan dimainkan seperti orang memainkan jonpian Dan tahu-tahu ujung cambuk ini sudah menotok ke arah tengkup kakek pengemis itu Bagus kakek itu berseru kaget dan juga kagum Dia memang tahu bahwa di kota raja banyak pengawal pandai Akan tetapi tidak dikiranya dia akan bertemu dengan seorang pengawal sepandai ini di gedung Panglima Li Siang Tongkatnya segera diputar menyambut Dan dalam belasan jurus saja Tio San terdesak hebat Kiranya kakek yang menjadi ketua HWAI Kaepang itu memang luar biasa lihainya Ilmu tongkatnya yang disebut Engkelian Pang Hoat Ilmu tongkat lima teratai sudah mencapai puncaknya sehingga tongkat itu lenyap bentuknya Dan berubah merupakan lima gulungan sinar yang makin lama makin lebar Dan dari sinar gulungan itu kadang-kadang mencuat ujung tongkat yang menotok ke arah jalan darah yang berbahaya Hebat Tio San berseru kaget setelah baru saja dia terbebas dari totokan yang amat berbahaya Pang Cu, tahan dulu, dia melompat ke belakang dan mencabut pedangnya Aku tidak bermaksud memusuhimu, aku hanya datang untuk menjadi orang penengah Pengawal busuk, keluarkan semua kepandainmu kalau memang kau lihai Kata kakek pengemis itu yang salah duga ketika melihat Tio San mencabut pedang pula di samping sabuknya yang amat lihai Padahal pendekar itu mencabut pedang hanya untuk menjaga diri setelah terdesak hebat oleh tongkat yang amat lihai itu Tio San menjadi marah juga, segera menggerakkan pedang menusuk setelah sabuknya menangkis dan berusaha melibat ujung tongkat Tio San terkejut bukan main karena kakek itu memergunakan tangan kiri yang telanjang untuk menangkis pedangnya Memang tadi kakek itu belum mengeluarkan ilmunya yang paling hebat, yakni tahu sinci yang hoat, tangan sakti pemukul harimau Dan baru sekarang kakek itu memergunakan tangan saktinya untuk menangkis pedang dan terus memukul dan dari pukulannya itu menyambar angin dingin yang dasyat Tio San mengeluarkan suara kaget, mengeluh dan terjengkang roboh dan tidak bergerak lagi Kakek pengemis itu terkejut bukan kepalang Dia tadi telah menduga bahwa Tio San tentu bukanlah pengawal, melainkan seorang sahabat dari panglima itu Maka dia hendak mencoba kepandainya saja lalu merobohkan tanpa membunuhnya Akan tetapi kenapa orang gagah itu kini roboh terjengkang dan tidak berkutik lagi? Dia memandang wajah orang itu dan makin terkejut mendapat kenyataan bahwa orang gagah itu benar-benar telah tewas Padahal dia tahu benar bahwa pukulannya Tahu Sin Chiang Hoat tadi belum mengenai tubuh lawannya, hanya menangkis pedang saja Tangkap pembunuh Tangkap penjahat tiba-tiba Lis yang berteriak-teriak Maka muncullah belasan orang pengawal dari segenap penjuru gedung itu dan terutama sekali, secara tiba-tiba ada sinar merah panjang menyambar dan dalam sekali serangan saja ujung sinar merah itu telah melakukan totokan bertubi-tubi sampai tujuh kali ke arah jalan darah maut di sebelah depan tubuh HWAI Sin Kai Kakek itu kaget bukan main dan dia pun terdesak mundur, terpaksa memutar tongkatnya dan sesudah menangkis ketujuh totokan bertubi-tubi yang sangat hebat itu Bahkan yang membuat tangannya tergetar keras, dia memandang dan melihat seorang wanita cantik jelita telah berdiri di depannya sambil memegang sehelai sabuk sutra merah Kau Kim Hang Lee Un Yeo bentak kakek itu, wanita cantik itu tersenyum, manis sekali Dan engkau tua bangka tak tahu diri, datang mengantarkan nyawa bentaknya halus dan kembali dia menarjang, kini dengan kedua tangan kosong sambil mengalungkan sabuknya di lehernya Seperti seorang penari yang sedang beraksi melakukan tarian yang amat indah Bede bah kau HWAI Sin Kai membenta dan tongkatnya menyambar Kering-kering-kering Tiga kali tongkat itu bertemu dengan lengan halus yang memakai gelang Maka kakek pengemis itu semakin terkejut merasa betapa tangkisan lengan halus itu membuat kedua tangannya sampai kesemutan Tanda bahwa wanita cantik ini betul-betul amat liai, cocok dengan laporan para anak buahnya Pantas semua anak buahnya tak ada yang sanggup menandingi wanita ini Menyerahlah kau, pembunuh kejam lis yang membentak Engkau telah membunuh Tio San Tai Hiap, putra dari mendiang bangkin KWI Tio Ho Wan Tangkap dia Bukan main kagetnya HWAI Sin Kai mendengar disebutnya nama itu Dengan terbelalak dia memandang ke arah tubuh yang rebah terlentang tak bergerak dari Tio San itu Dan karena terkejut ini, hampir saja lambungnya kena dicengkeram oleh tangan yang halus dari wanita itu Dia cepat meloncat ke belakang sambil mengelebatkan tongkatnya Dan dengan jantung tegang dia berkata, ahaha, tidak Melihat semua pengawal mulai menerjangnya, dia maklum bahwa apabila dia melawan Biarpun belum tentu dia kalah dan meskipun di situ terdapat wanita yang amat liai itu Akan tetapi tentulah dia akan dicap sebagai pemberontak yang berani melawan pasukan pengawal Maka sambil mengeluh panjang kakek itu lalu meloncat keluar dari ruangan itu Seperti terbang saja melalui atas kepala para pengawal yang mengetungnya Kemudian berloncatan ke atas genteng dan melarikan diri dari tempat itu Lisi yang memerintahkan orang-orangnya mengejar Namun sia-sia saja karena gerakan pengemis tua itu sangat cepat Sebentar saja sudah lenyap dari pandang mata Dia lalu memeriksa Tio-san yang ternyata sudah tewas Maka dia lalu menyuruh para pengawal mengantarkan mayat itu pulang ke rumah keluarga Tio Sedangkan dia sendiri mengikuti dari belakang dengan wajah muram Dapat dibayangkan betapa terkejut rasa hati So KWI-eng ketika melihat sebuah kereta dikawal oleh sepasukan pengawal berhenti di depan rumahnya Apalagi ketika melihat tamunya Siang tadi yang oleh suaminya dikatakan adalah Panglima Kim Iwi Li Siang Tiba-tiba saja memasuki rumahnya dan menjura di depannya sampai dalam sekali penuh dengan tanda duka Tio Hujin, suara Li Siang terhenti oleh Ishak tertahan Saya datang dengan membawa berita duka Tio Tai Hiap, ada apa? Apa yang terjadi? Mana suamiku tiba-tiba saja So KWI-eng bertanya dan matanya yang agak kebiruan itu memandang terbelalak, mencari-cari Dia, dia, telah mati terbunuh orang, jenazahnya kami bawa dalam kereta Terdengar jerit mengerikan dan nyonya muda itu terhuyung, lalu berlari menuju ke kereta Seperti orang gilada merenggut tirai kereta hingga terbuka dan melihat jenazah suaminya menggelep tak tak bergerak di dalam kereta itu So KWI-eng kembali menjerit, jerit yang melengking nyaring menyayat hati Dia menubruk jenazah itu, memeluki suaminya sambil menangis terseduh-seduh Para pelayan berlarian dengan bingung dan ada yang sudah ikut menangis Dari dalam rumah keluar Tio Pe, lian berlari-lari karena anak ini mendengar jerit ibunya yang sangat mengejutkan itu Ketika dia melihat ibunya menangis di kereta yang berhenti di halaman rumah, dia berlari menghampiri ibunya Merangkul ibunya dari belakang, menarik-narik bajunya dan bertanya dengan suara ketakutan Ibu, ada apakah ibu? Kenapa ibu menangis? Dia masih belum dapat melihat jenazah ayahnya karena pintu kereta itu terhalang oleh tubuh ibunya Mendengar suara anaknya, soukaweng tersentak dan tangisnya tertahan Lalu perlahan dia memutar tubuh lantas memandang anaknya melalui genangan air mata Kemudian dia menubruk anaknya dan merangkulnya Pe, lian, anakku, ahaha, ayahmu, ayahmu Dan kalau saja dia tidak merasa bahwa ada anaknya di dalam pelukannya, tentunya muda ini sudah roboh pingsan Semua sudah kelihatan gelap dan berputar, cepat-cepat dia memejamkan matu dan menahan napas, mengerahkan kekuatan batinnya sehingga semuanya menjadi terang kembali Ibu, ada apakah? Ayah kenapa lapat-lapat terdengar suara anaknya? Soukaweng membuka matanya Ayahmu, ah, ayahmu, telah meninggal dunia Anakku, dia terisak, lalu membalik, memasuki kereta Pada saat itu Lisyang dan para pengawal mendekati kereta dan hendak mengangkat jenazah itu Akan tetapi Soukaweng melarangnya Biarkan aku yang mengangkatnya sendiri Tenang sekali wanita itu Air matanya masih bercucuran Dia pun masih terisak-isak Akan tetapi dengan tenang dia lalu mengangkat tubuh suaminya yang masih hangat itu Segera dipondongnya Lalu dia melangkah perlahan-lahan ke dalam rumah Diikuti oleh pekelian yang memandang pucat dan matuh, terbelalak Anak ini belum mengerti benar bagaimana kematian itu dan mengapa ayahnya mati Semua orang memandang dengan sinar mati diliputi keharuan dan kekaguman Jantung mereka bagai ditusuk-tusuk saat menyaksikan nyonya muda yang cantik itu memondong jenazah suaminya Melangkah satu per satu menuju ke dalam rumah dengan sikap yang penuh himat Semua orang menundukan muka ketika jenazah yang dipondongnya itu lewat di depan mereka KWI yang meletakkan jenazah itu di atas pembaringan di kamar suaminya Kemudian dia menjatuhkan diri berlutut di dekat pembaringan, memeriksa suaminya Tidak ada luka di tubuh suaminya, akan tetapi jelas bahwa suaminya sudah tewas Maka dia lalu memeluk dan menangis lagi, tangis mengguguk dan akhirnya nyonya muda ini tak dapat menahan dirinya Lalu terguling oboh di atas lantai KWI yang siuman mendengar tangis anaknya yang memanggil-manggil dirinya Dia bangkit duduk dan ternyata dia telah diangkat oleh para pelayan di atas pembaringan Dan ketika dia duduk, dia melihat jenazah suaminya rebah di atas pembaringan yang lain Karena itu kembali air matanya kembali bercucuran Ibu, pekelian dia merangkul anaknya dan mendekap kepala anaknya Tio Hujin, kami sungguh menyesal sekali KWI yang mengangkat mukanya memandang melalui air matanya Lalu dia memondong putrinya, turun dari pembaringan dan memandang kepada Panglima Lisyang yang berdiri dengan muka menunduk Sampai beberapa lama KWI yang memandang Panglima itu Air matanya turun perlahan ke atas sepasang pipinya yang pucat dan suasana dalam kamar itu hening Kecuali suara isak tertahan dari para pelayan yang semua menangis Kemudian terdengarlah suaranya muda itu, suaranya menggetar dan parau, kadang-kadang tertahan isak Sekarang katakan, siapa yang membunuh suamiku? Siapa pertanyaan itu, terutama kata terakhir itu mengandung ancaman yang hebat bukan men Mengandung dendam dan kemarahan yang terasa oleh semua orang sehingga semua yang mendengarnya merasa bulu tengkuk mereka marmang Dengan muka pucat Lisyang yang masih menunduk itu kemudian menjawab, yang membunuhnya adalah ketua dari HWAI Kaipang Ketua HWAI Kaipang KWI yang seakan-akan hendak menanamkan nama ini di dalam benaknya Kemudian dia bertanya lagi, perlahan, apa yang terjadi? Mengapa suamiku sampai terbunuh olehnya lalu dia pun teringat akan cerita suaminya pagi tadi Maka dia menambahkan, bukankah suamiku kesana hanya untuk menjadi orang penengah? Lisyang menarik napas panjang Sesungguhnya memang begitulah Akan tetapi, ketua HWAI Kaipang itu mendesaknya Mereka lalu bertanding Kami telah berusaha membantu dengan pasukan pengawal Akan tetapi terlambat Tio Tai Hiap, sudah roboh dan tewas Dan, sungguh menyesal sekali kami tidak mampu mencegahnya Dan ketua HWAI Kaipang itu Kemana dia? Dia melarikan diri Kami tidak mampu melawannya Tidak mampu menangkapnya So KWI yang menghampiri pembaringan suaminya Lalu berlutut dan menyentuh lengan suaminya Tenanglah, aku bersumpah untuk membalas kematianmu Lalu dia kembali merangkul dan menangis lagi Peklian juga menghampiri Dengan agak takut-takut memandang pada jenazah ayahnya Kemudian sesudah memandang wajah ayahnya yang biasanya amat mencintanya itu Dia pun menubruk ayahnya dan berteriak-teriak Ayah, ayah-ayah, dan menangislah anak itu bersamanya Setelah mengucapkan keprihatinannya, maafnya dan hiburannya yang sama sekali tidak ada artinya Panglimalis yang lalu berpamit dan meninggalkan rumah itu bersama para pengawalnya Naik kereta yang tadi dipakai untuk mengangkut jenazah Tiosan Semalam itu So KWI yang dan anaknya menangisi jenazah suaminya Dan para pelayan serta pegawal sibuk mengurus keperluan sembahyang, peti mati dan sebagainya Juga ada yang cepat-cepat malam itu juga pergi ke kota Yentai untuk memberi kabar kepada So KWI Beng Kakak kembar dari Nyonya Tio Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali So KWI Beng sudah berangkat meninggalkan rumahnya dengan hati penuh kedukaan ketika dia mendengar berita kematian iparnya itu Dia membalapkan kudanya dan lewat tengah hari sampailah di adik kota raja dan langsung menuju ke rumah adiknya Kakak beradik kembar ini berangkulan sambil menangis Sedapat mungkin KWI Beng menghibur adiknya dan keduanya lalu berlutut di depan peti mati Tiosan Dia mendengarkan cerita adik kembarnya tentang kematian Tiosan Sambil memangku keponakannya, peklian yang sudah tidak menangis lagi Memang hanya anak-anak saja yang mempunyai watak yang wajar, tidak terus menerus dicengkeram oleh suka maupun duka Suka dan duka bagi anak-anak hanya merupakan kejadian selewat saja Tidak seperti kita orang-orang dewasa yang paling suka menyimpan suka dan duka di dalam batin sampai berlarut-larut Peklian hanya mulai menangis lagi kalau melihat ibunya begitu berduka, melihat ibunya menangis Akan tetapi dia belum begitu merasa kehilangan atas kematian ayahnya Dan memang batin anak-anak lebih bebas daripada batin orang dewasa yang sudah terikat oleh berbagai hal dan benda Sehingga kalau sewaktu-waktu ikatan itu dicabut lepas, akan mendatangkan luka parah di dalam batin Aku akan membantumu, Eng Moi Aku akan membantumu menghadapi jambel-jembel busuk yang kejam itu berkali-kali KWI Beng menghibur adiknya di depan peti mati adik iparnya Perkumpulan HWAI Kaipang sebenarnya tidak mempunyai sarang tertentu karena para anggotanya berkeliaran dan tersebar di seluruh daerah kota raja dan di seluruh provinsi Hopak Akan tetapi karena ketuanya yang sekarang, yaitu HWAI Sienkai, memilih sebuah kuil tua di dalam hutan kecil di dekat pintu gerbang sebelah utara kota raja Maka tempat itu boleh dibilang menjadi sarang dari HWAI Kaipang Hal ini adalah karena para tokoh biasanya berkumpul di tempat tinggal ketuanya Maka hampir setiap hari kuil tua yang dijadikan tempat tinggal HWAI Sienkai itu ramai dikunjungi oleh tokoh-tokoh dari perkumpulan itu Selain untuk melayani ketua mereka juga untuk membawa laporan-laporan mengenai perkumpulan mereka yang memiliki banyak anggota yang tersebar luas itu Tentu saja yang berdatangan ke tempat tinggal ketuanya hanyalah tokoh-tokoh Kaipang yang bertingkat tinggi, yaitu yang bertingkat 5 ke atas Setelah terjadi peristiwa permusuhan antara mereka dan Kim Hang Lee Unyeo yang menjadi berkepanjangan Bahkan yang merambat kepada seorang tokoh Panglima Kim Iwi Maka para tokoh HWAI Kaipang menjadi khawatir akan serbuan-serbuan Maka mereka mulai melakukan penjagaan serta memergunakan kuil tua di dalam hutan itu sebagai tempat berkumpul dan bertahan HWAI Sien Kai merasa menyesal dan juga terkejut bukan main setelah terjadinya peristiwa kematian Tio San di dalam gedung Panglima Lisiang itu Dia sama sekali tidak pernah mimpi bahwa Tio San yang lihai itu adalah putera mendiang Ban Kin Kwei Tio Ho Kwan Seorang Panglima Jagowan Istana yang juga merupakan seorang tokoh besar di kalangan Kang O Kalau dia tahu, sudah pasti dia tidak akan melawan orang muda itu sebagai musuh Dia menyesal mengapa dia tidak lebih dahulu bicara dengan orang muda itu Dan sudah menuruti kemarahan yang ditimbulkan oleh Panglima Lisiang Namun dia juga merasa heran mengapa orang muda yang segagah itu demikian mudah tewas Hanya setelah dia mengeluarkan pukulan Tio Ho Sien Siang Padahal menurut perasaannya, pukulannya itu belum mengenai tubuh lawan Bagaimanapun juga, ketua HWAI Kai Pang ini tidak merasa bersalah Bila mana putera Ban Kin Kwei itu sampai tewas dalam pertandingan melawan dia Maka hal itu merupakan kesalahannya sendiri Mengapa pula pendekar muda itu melindungi Lisiang Panglima Yang telah mencampuri urusan pribadi antara HWAI Kai Pang dan Iblis Betina Kim Hang Li Uniu Sebagai ketua HWAI Kai Pang dia hanya memiliki permusuhan pribadi dengan Kim Hang Li Uniu Yang selain telah membunuh seorang anggota pengemis juga telah menghina dan melukai beberapa orang tokoh HWAI Kai Pang Maka dia tidak merasa salah kalau sampai dia bentrok dengan orang-orang yang membedela atau melindungi Iblis Betina itu Seperti halnya Lisiang dan Tio San Akan tetapi beberapa hari semenjak terjadi peristiwa di rumah gedung Panglima Kim Iwi itu Tidak terjadi apa-apa Tidak ada pasukan Kim Iwi yang menyerbu ke dalam hutan itu seperti yang dikhawatirkan oleh HWAI Sien Kai Yang amat dikhawatirkan hanyalah campur tangan pemerintah Karena tentu saja kalau harus melawan pasukan pemerintah HWAI Kai Pang tidak akan berdaya banyak Dan adalah berbahaya kalau sampai HWAI Kai Pang dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah Juga matu-matu yang disebar di dalam kota raja oleh HWAI Kai Pang telah memberi laporan bahwa tidak terjadi gerakan apa-apa di pihak pasukan Kim Iwi Hal ini melegakan hati ketua HWAI Kai Pang Akan tetapi suatu pagi, dua orang laki-laki dan wanita muda yang mengenakan pakaian serba putih, pakaian orang yang sedang berkabung, berjalan dengan tenang dan sedikit pun tidak mengeluarkan suara, memasuki hutan itu Beberapa orang tokoh HWAI Kai Pang yang gambia melakukan penjagaan, lalu mengikuti gerak-gerik dua orang ini dengan penuh perhatian Keadaan dua orang laki-laki dan wanita itu memang amat menarik hati dan sekaligus juga mencurigakan Hanya pakaian serta gerak-gerik mereka saja yang membedakan satu sama lain, yang membuat orang dapat membedakan bahwa mereka adalah seorang pria dan seorang wanita Akan tetapi kecuali perbedaan jenis kelamin ini, wajah kedua orang itu benar-benar mirip satu sama lain, bahkan serupa Wajah yang amat tampan dan amat cantik Dan rambut mereka yang agak kekuning-kuningan, meti mereka yang berwarna agak kebiruan Dua orang ini bukan lain adalah Sou Kwe Ibang atau Ricardo de Gama bersama adik kembarnya, Sou Kwe Ieng atau Maria de Gama Setelah mengurus pemakaman jenazah Tiosan sampai Bres, Kwe Ieng lalu menitipkan puterinya pada para pelayan Kemudian dia mengajak kakak kembarnya untuk mencari sarang HWAI Kaipang Tidak sulit bagi mereka untuk menemukan sarang itu di dalam hutan di luar pintu gerbang utara dari Kota Raja Dan pada pagi hari itu, dengan hati penuh kegeraman kakak beradik kembar ini menuju ke hutan itu dengan hati bulat untuk membalas dendam atas kematian Tiosan kepada Ketua HWAI Kaipang Dengan cepat para tokoh pengemis itu memberi laporan kepada Ketua mereka mengenai kedatangan dua orang muda itu Sedangkan Lotian Sien Kai, yaitu kakek pengemis kurus tokoh tingkat dua dari HWAI Kaipang Cepat menghadang di tengah jalan sebelum kedua orang muda ini sampai di kudil tua Kakek ini melintangkan tongkatnya di depan tubuhnya, memandang tajam dan segera berkata Maafkan, dua orang muda yang gagah perkasa Kami dari HWAI Kaipang minta dengan hormat agar jiwi sudi mengambil jalan lain kalau hendak melewati hutan ini Sou KWI Beng dan Sou KWI Eng saling pandang Melihat buntalan di punggung kakek pengemis itu, KWI Beng tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan tokoh HWAI Kaipang tingkat kedua Maka KWI Beng lalu mewakili adiknya menjawab Kami berdua memang hendak memasuki sarang HWAI Kaipang, mengapa kami harus mengambil jalan lain? Mendengar jawaban ini, Lotian Sin Kai mengerutkan alisnya dan tiba-tiba saja tempat itu penuh dengan pengemis-pengemis Dari tingkat lima hingga tingkat tiga, ada sepuluh orang banyaknya Namun, dua orang muda itu tetap tenang saja, biarpun setiap urat syaraf di tubuh mereka sudah menegang dan siap untuk menghadapi segala kemungkinan Ah, begitukah tiba-tiba suara kakek kurus itu berubah dan sinar matanya memandang penuh selidik Dia melihat dua orang laki-laki dan wanita seperti kembar itu memang telah menunjukkan sikap mencurigakan Apalagi melihat betapa keduanya telah siap dengan senjata pedang di punggung dan kantong Rwitu Yaitu pisau-pisau kecil yang digunakan sebagai senjata rahasia, tergantung dinggangnya masing-masing Pendeknya, dua orang muda itu jelas memperlihatkan kesiapan orang yang hendak bertarung Dan pakaian mereka pun adalah pakaian orang berkabung Siapakah kalian berdua? Dan ada keperluan apakah sehingga kalian memasuki sarang HWA Ikaipang? So KW Ibang memandang kepada kakek pengemis kurus itu Kami melihat bahwa engkau merupakan seorang tokoh tingkat dua dari HWA Ikaipang Ketahuilah bahwa kami datang bukanlah untuk berurusan dengan HWA Ikaipang Melainkan dengan Pangcu dari perkumpulan kalian Maka bawalah kami bertemu dengan dia Karena urusan kami adalah urusan pribadi dengan HWA Ikaipangcu Lotian Sienkai memandang tajam sambil menduga-duga siapa gerangan adanya kedua orang kembar ini Siapakah kalian berdua? Dan apa keperluan kalian mencari Pangcu kami? Tidak akan ku beritahukan kepada siapapun Kecuali ketua HWA Ikaipang Si Jahanam Keparat Mendadak KW Ieng yang sudah tidak sabar lagi itu membentak dengan marah sekali Ahaha Lotian Sienkai memandang kepadanya muda itu dan kecurigaannya timbul Apakah Tuan Yeo mempunyai hubungan dengan orang Sitio? Jembel busuk Orang Sitio yang dibunuh ketua kalian itu adalah suamiku, mengerti? Nah, ketua muhutang nyawa kepadaku Dia harus membayarnya sekarang juga Sambil berkata demikian KW Ieng sudah mencabut pedangnya dengan gerakan cepat sehingga pedang itu mengeluarkan cahaya berkilauan Dan kalau Pangcu kalian terlalu pengecut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Aku akan mencarinya sampai dapat Dan harap kalian para tokoh HWA Ikaipang Tidak mencampuri karena urusan ini adalah urusan pribadi sambung KW Ieng yang sudah mencabut pedangnya Orang-orang muda yang tinggi hati Aku telah berada di sini tiba-tiba terdengar suara halus Dari jauh muncullah seorang kakek pendek kurus yang mukanya seperti tikus Memegang sebatang tongkat dan kakek ini berjalan seenaknya ke tempat itu Ternyata sebelum orangnya tiba, suaranya sudah terdengar dengan halus dan jelas Itulah di AHWA I Sien Kai, Pangcu dari HWA I Kaipang sendiri KW Ieng dan KW I Beng memandang kepada kakek yang baru datang ini Mereka melihat betapa semua tokoh HWA I Kaipang membungkuk dengan hormat lalu mundur Memberi ruang kepada kakek kecil pendek yang baru datang Maka tahulah KW Ieng bahwa kakek ini adalah HWA I Kaipangcu Musuh besarnya yang sudah membunuh suaminya Tanpa terasa lagi dua titik air mata berlinang keluar dari sepasang matanya Yang memandang dengan penuh dendam dan kebencian Engkau kah orangnya yang telah membunuh suamiku yang bernama Tiosan KW Ieng bertanya Suaranya menggetar dan sepasang matanya berlinang air mata Kakek itu menarik napas panjang Dia menyesal bukan main bahwa urusan Kaipang dengan iblis betina itu ternyata telah meremliat sampai jauh Dari sikap kedua orang ini saja dia sudah tahu bahwa kedua orang ini adalah pendekar-pendekar yang gagah Dan tentu datang terdurung oleh api dendam yang hebat dan hendak mengadu nyawa dengan dia Apakah kami berhadapan dengan Tio Hujin tanyanya dengan suara halus? Benar, aku adalah istri dari Tiosan yang telah kau bunuh tanpa dosa itu Sekarang kau datang hendak menebus kematian suamiku, kau bersiaplah Dan orang muda ini siapa? Aku adalah kakak kembar dari adikku ini Dan aku pun menyediakan selembar nyawaku untuk membalas dendam ini Ahaha, sungguh aku orang tua merasa menyesal sekali Akan tetapi tahukah kalian berdua mengapa Tio Tai Hiap itu sampai tewas? Karena dia membantu Panglima Lisiang yang di lain pihak membantu iblis betina Kim Hang Li Uniyo, musuh pribadi kami Dan sebetulnya aku sendiri tidak mengerti bagaimana Tio Tai Hiap bisa tewas Padahal pukulan sakti yang ku pergunakan belum juga menyentuh tubuhnya Ucapan itu keluar dari hati yang sungguh-sungguh Akan tetapi bagi KWI Eng dan KWI Beng terdengar seperti ecekan atas kelemahan mendiang Tiosan Memang apabila hati sudah diracuni oleh dendam Adanya hanya benci dan kalau sudah benci Apapun yang diucapkan atau dibuatnya oleh orang yang dibencinya tentu saja selalu salah Keparat keji, tua bangka sombong KWI Eng sudah menerjang ke depan dan pedangnya menyerang dengan cepat dan kuat Disusul oleh kakak kembarnya yang juga langsung menyerang dengan pedangnya Ahaha, terpaksa aku melayani kalian orang-orang muda yang tidak mau berpikir panjang Ketua HWAI Kaepang itu berkata dengan penuh sesal sambil menggerakan tongkatnya menangkis dan balas menyerang Dia sudah kesalahan tangan membunuh Tiosan dalam sebuah pertandingan yang jujur Dan kalau sekarang dia sekalian membunuh istri pendekar itu serta kakak kembarnya dalam pertandingan yang jujur Bahkan dia membiarkan dirinya dikeroyok Maka dia tidak khawatir akan mendapat teguran dan penyesalan dari tokoh-tokoh Kang Ong Dia dipaksa oleh mereka ini, bukan dia yang mencari permusuhan Apa boleh buat?